Pemirsa seorang bayi di Buton, Sulawesi Tenggara yang menjalani perawatan hingga dirujuk ke Makassar meninggal dunia di atas kapal. Yang rumah sakit memastikan kasus tersebut sudah diselesaikan dengan keluarga pasien nyusul adanya kesalahpahaman. Kesedihan menyelimuti keluarga saat jenazah bayi perempuan berusia 7 bulan tiba di rumah duka di kawasan Balimu, Buton, Sulawesi Tenggara. Pihak keluarga menduga kematian bayi ini lantaran kelalaian pihak rumah sakit yang merujuk pasien infeksi paru-paru dan kelainan jantung ke Makassar tanpa pendampingan tim medis. Bayi meninggal dunia di atas kapal dalam pelayaran menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum keberangkatan ke pelabuhan bau-bau, alat bantu si pasien ini sudah dilepas 2 jam sebelum keberangkatan. Alat bantunya itu berupa infus dan alat seperti oksigen. Tidak ada pendamping. Pihak rumah sakit memastikan kasus tersebut sudah diselesaikan dengan keluarga pasien menyusul adanya kesalahpahaman. Kami dari pihak RSUD Kabupaten Buton telah bertemu dengan pihak keluarga pasien untuk melakukan klarifikasi dan telah bersepakat bahwa kejadian ini hanya persoalan diskomunikasi antara pihak RSUD Kabupaten Buton dengan pihak keluarga pasien. Saya akan melakukan evaluasi seluruh prosedur rujukan dan pelayanan di RSUD Kabupaten Buton. Kini jenazah sang bayi telah dimakamkan pihak keluarga di permakaman desa setempat. Rahmadi melaporkan dari Buton, Sulawesi Tenggara.